musik gue mikirnya biasa aja kan tadi tapi seru banget sih dari yang bisa berdiri sampe bisa berdiri sampe udah bisa ngoceng-ngoceng gitu lah gue seneng sih ngeliatnya soalnya gue ngeliatnya dari kad gue bisa ngomong walaupun ngomongnya masih gitu tapi gue seneng sih tapi sebagai seorang ayah, metode yang lo terapkan pada anak lo gimana sama istri lo? sekarang ya? metode yang gue terapkan lebih ke metode sempua sih gue itu ngeseng kaya gak? metode yang apa ya? maksud gue ya kebetulan itu juga gak kerja dia lebih ngurusin panggungan gue gitu loh selama gue juga gak ada panggungan kan nilai corona gini jadi ya dia ngurus anak dan gue juga ada babysitter karena jadi gue umur masih 23 bindi gue juga masih tahapan shock tau gak lo? yang apa namanya baby blues ya? oh punya anak tuh secara-cara ratkot ya gitu loh jadi gue lebih sering ngabar nyabarkan dia sih karena kan dia juga dia juga gak di rumah sih kalau lu tau lu ngerti gak sih perasaan dia kayak abu gue bisa keluar sama temen-temen ya emang itu tugas lo ibu gue ditawain lah gue yang cargut lu ngurus anak dia itu sih paling tapi lu sendiri ngerti anak udah mulai berjalan ada khawatir apa? sampai khawatir? aku jatuh atau lupa gak sih sekolah dari bindi dan baby sister gue juga kan orangnya istri sempet ke dokter topi tau aja dia namanya juga temen yang murah kan ya kita ngatuh dokter topi harganya kan ya gak karuan gak dapat dokter topi ini bindi gue mau ini nih bindi sekolah nih gitu lah bindi gue bisa beler bibir ceritanya bindi biar hits lah itu keinginan bindi lah apa lu tuh? dua-duanya sih emang emang fetish gue gini dong biar enak dia bilang yoi babe kamu ke topi dong mahal gila gue buat apa topi? gak buat emang murah murah tetap aja mahal sih dari murahin apa tuh topi? gue udah batu di pretty boys berarti lu gak menahan ikut disini merubah penampilan ya? gue sangat membebaskan sih karena dia juga membebaskan gue menurut gue pasangan yang bener seperti itu sih kalo emang dia suka ya kecuali lu kelewatan ya gue cuma mau jadi AP dia mau jadi cowok gue mau jadi cewek kan udah gila dong kalo cuma sepeda arah kayak gitu-gitu maksudnya santai sih tapi cukup di bibir atau mungkin misalnya dia pakein lembunan sayang? bibir cukup ya bibir gue juga udah cakep sobong lagi lu net ya mas gue kayak ya kalo cuma bibir oke lah mas gue ya tau bukan operasi juga men kayak villa gila juga 7-8 bulan bm-bm cewek gimana sih ada duit mau ya ke salon kalo kita mainnya motor beli HP baru cari cewek baru gak ya? hatinya puas dengan hasilnya? puas sih gue sekarang dokter suami emang love you to emang gokil sih nyanyi, dokter, sutradara tidak tau diri anda tidak tau diri anda, semua anda libas nah lu ngerasa ngasih tahun ini tuh tanggup lu banget oh iya? iya, gimana? tanggup lu? enggak lah gue gue biasa lah maksud gue kayak masih banyak achievement yang belum gue dapet lah kayak gue baru bikin band namanya leong juga masih ya naik oke cuman belum ngebum jadi host juga masih jadi poho terus jalan aja sih sebenernya apa yang udah gue lakuin di 2-3 tahun yang lalu kayaknya baru terbayar di yang lu bilang kayaknya tahun ini baru terbayar ngerasa gak sih rejeksi keluarga? iya gue tadi gak percaya itu bener gak sih gue nanya lu dia emang ada ya? tapi ada ya? yang lu rasain gimana? yang gue rasain ya? karena pokoknya nanya lu kan lu nanya gue ya? iya sih gue tadi gak percaya gue tuh gue tuh logic banget orang ah lu punya anak mas gue kalo emang lu gak ada planning cuman ya emang gak tau ya jalan tuh misterius jadi gue percaya Tuhan bekerja di jalan misterius gue percaya asalkan lu baik ya lu kan awalnya kan dari musik ya? tiba-tiba sekarang lu pengen jadi apa? itu gue juga bingung gue bingung banget sebenernya gue tuh anak band yang suka banget nge-band gue suka bikin musik lingkup gue juga band tiba-tiba sebenernya kalo lu mau tau ya gue diundang di salah satu talk show di sebuah tv gitu loh terus gue jadi akrab gara-gara akrab mungkin gue lucu kali gue gak pernah ngelucu sebenernya gue disini bintang tamu ya bintang tamu kan ngelucu lu ngerti gak? gue gak pernah ada expect disuruh ngelucu yaudah lucu jadi bintang tamu langgaran sebelum 3-4 kali terus tiba-tiba dibikin film gara-gara film itu gue dikontrak falcon aneh banget jalurnya gara-gara film pretty boys semuanya gak masuk nominasi piala maya tuh gue doang aneh banget gak? gue masuk kayaknya falcon ngelirin gue dapet film 3 tiba-tiba udah oke banget sama gue aneh sih gue gak pernah ini sesuatu bukan gue rencanakan lu tau gak sih ada orang yang pokoknya gue harus giniin dia gue juga gak tau gue beruntung ngalirnya berat ya ngalir aja gila gue ngalir tapi karakter di pretty boys termasuk dalem gak? gara-gara 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 itu dia sih gue susah jadi pas gue gue punya film baru ya yang main tuh ada Indra Warkop yang Widya Wati Tante Desira Masari maksudnya berat banget dong tadi yang ketemunya pieces man desa caur gitu loh yang kerjanya kayak gue ketemu disini dan gue baru ngerasain kayak susah banget CRT layar lebar terus directornya juga om Rako yang bikin temen-temen menikah susah banget sih dan gue masih suka mengeluarkan gesture-gesture itu tuh kayak eh lo mau kemana lo ngerti gak apa? lo gue gak maksud jadi gue harus melupakan film itu sih dan gue banyak diprotes sama beberapa PH kayak kenapa lo harus hilang dari karakter itu kalo gak ya lo gitu mulu ya gitu yang susah emang gue gitu mau apalah tapi di film ini karakternya? oh karakter gue pecah sih maksud gue kayak ya gue jadi masih gue jadi ah gue jangan bocorin lah ngobrol ya kata oh gak bisa oke 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 ya lah pe personas yang yang mere